Jadi dibuk, dibukin rame-rame, ga mati-mati, darahnya nambah terus, musuhnya gebuk kita jadi attack speednya melambat, haram cok ini. MAMAN! Magnus! Perfect win by Gios! Jadi hari ini kita bakal bermain dengan brown 3, gua udah nemuin cara ini dari tadi berusaha untuk mengalahkan segala kombo guys ya. Mau kalian pake TARS 2, pake TARS 3, ini kombo yang bener-bener bisa kuat banget dari early game. Jadi kuncinya kalian disini adalah mengambil Karina guys ya pagi-pagi guys ya. Karena kita bakal bermain Kara Astro. Gua tau misalkan emang kalo ditanya, bang kenapa ga pake Esmeralda aja, superhero kan kuat banget di early game ya. Cuma masalahnya kalo late game, kalian kalo main Esmeralda gitu, ketemu superhero, langsung meninggal kalian guys ya. Jadi ini kita bakal kasih solusi buat kalian, ini kuat dari early sampe late game. Ya kenapa Karina hero pilihannya? Karena kita disini awal-awal bisa ketok apapun itu guys ya. Mau purify, mau inspire, mau revitalize, itu bakal nambahin damage-nya si Karina sebesar 150. Jadi otomatis dengan Karina bintang 1, nyala 3 Astro, pake 1 Assassin kayak gini, ya itu damage-nya udah 325. Jadi istilahnya kayak kalian pake Inspire itu, damage-nya tuh kali 2 guys ya. Awal-awal itu damage-nya udah 2 kali lipat dari kalian kalo ga pake Brawl. Jadi itu udah kayak damage boost banget ya guys ya. Kita langsung ketok aja, jangan buang-buang waktu. Supaya cooldown-nya udah bisa kehitung ya, ini kan cooldown-nya kehitungnya. Pak tuh, tinggal 3 guys ya. Jadi ketoknya pada di saat ronde yang sama guys ya, jangan ditunda-tunda. Udah kita langsung masukin dari ini, otomatis udah lumayan kuat guys. Udah kayak gini aja, Karina-nya bakal gesek-gesek-gesek, attack speed-nya udah ada, lifesteal-nya udah ada, Damage boosting-nya udah ada dari Astro, nambah damage tuh ya, 30% ya guys ya. Eh, damage-nya berapa sih? 75% ya, jadi udah kayak dikali 2, ditambahin lagi 75%. Jadi hitung-hitungannya ya, hampir 4 kali lipat guys, damage dari seorang Karina. Makanya, kayak kalian mau lawan combo gunner awal-awal juga susah-sah-sah-sah-sah-sah-sah-sah-sah-sah-sah-sah-sah-sah-sah-sah-sah-sa-sah-sah-sah-sah-sah-sah-sah-sah. Jadi karena disini lawannya Tars 3, ya balik lagi, kalian harus win streak. Karena mereka bakal berharap dapetin hero-hero legend ya, di fightbox. Jadi kalian yaudah guys, menang-menang aja terus guys ya, gak usah ragu. Ini kita ada cofreya Gak ada yang kita butuh Pokoknya gak bintang 2 pun gak apa-apa guys ya Mungkin kalau setelah fatbox Baru kalian harus pikirin gimana Karina kalian cepat bintang 2 Makanya kalau misalkan nanti Di creep round yang disini nih Kalau kalian bisa dapetin clone Itu jackpot buat kalian guys Apalagi kalau kalian masih darahnya 100 Itu kayak bakal enak banget lah guys Pokoknya buat kalian Cat 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 Canggungnya cuma 1 biji guys Bercanda dia guys Pasti tar 3 kan Tar 3 guys Dibret Dua dulu aja Kita semoga masih menang ya guys ya Kalau kita ketemu dia menang gak Gunner Ini nih nih Sakit ini canggih ini guys Jangan sampai ketemu si Kevin ya guys ya Dia bakal gumbuk dia dulu Gak ketemu ya Kita gak ketemu si Kevin guys aman Berarti duit kita otomatis ke 20 Habis itu kita next lot ke 5 Karena kita mau ngumpulinnya bukan martis ya guys Kita gak mau bikin martis bintang 3 Kita fokus cari Karina Jadi kayak sebisa mungkin kalian cepet-cepet ke slot 6 sih guys ya Karena slot 6 itu bintang 3 itu Kalau gak salah 30% Jadi slot 6, slot 7 30% Slot 8 baru 35% Makanya ya kalian ngumpulinnya dari 6 Kalau mau naik ya ntar langsung cepet ke 8 guys ya Ini kita butuh item guys ya Kalau main bronze gak dapet item Rugi guys kita Bullingnya langsung diambil guys Langsung diambil guys 2 orang udah mau ngambil ini ya Berarti kita paling gak dapet 1 item Archer boleh kalau mau Karina Archer Heee dikasih item magic guys Bercanda ya Item magic buat siapa guys Oh dead Item magic buat siapa guys Kenapa gue dikasih item magic ya Nyebelin banget loh ini guys Ini kayaknya gue gak mau ketok sih Males kita ketok ya Buat apa juga kita ketok-ketok item magic Udah Esmeralda Abyss Esmeralda Dia tuh nambah magic power Gak penting banget ini magic power guys Yaudah lah tahan aja guys Pokoknya kalau kalian merasa Ketokannya tuh gak gitu ngaruh ya Buat line up kalian Ketoknya nanti aja guys ya Ketoknya nanti aja Canggoy bintang 2 Bunuh dulu dong cangkainya dong Kalau cangkainya mati beres ini Kalau cangkainya mati beres ini Wah gila Karina agak Bemeknya sakit guys Udah 2 Assassin Dapet Abyss ya Tambah attack speed lagi Sekitar 15% Jadi tuh kayak powernya udah bagus banget ya Untuk Karina kita Anggul dulu ini Ini kayaknya percuma nih Pake Esmeralda nih guys Kita jual Kita naik slot Terus kita masukin satu lagi ini Taruh disini Taruh disini Taruh disini D Kayak gini dulu Pokoknya abyss ini kita berharap Ini Karinanya bisa dapet Kalau gak ini ya Immortal Dominance Ice Dominance Ice Prioritas utama sih guys Oke masih belum ketemu Kevin guys Masih belum ketemu Kevin Ih udah dapet Beatrix pagi-pagi Udah slot 6 dia ya Sama kita juga slot 6 guys Karena mereka nih mau cepet-cepet ke slot 7 Kita juga terpaksa harus main agak sedikit galak ya Dan makanya disini kita Metanya itu Gak ngumpulin Martis mintang 3 guys Percuma Kalian mendingan ngumpulin Karina guys ya Karena Martis mintang 3 Kalau misalkan mereka udah punya krea 3 Itu udah kayak basi ya Kita tuh gak bakal bisa Melawan mereka juga Percuma guys Mana nih Karina guys Karina Karina Wuh nox lagi guys Oke dirote simpen dulu Kalau gak dapet clone Mungkin win streak kita bakal tergambu guys ya Karena namanya Karina bimbang 1 Apalagi kalau gak dapet itemnya item defense ya Peti-peti item defense Item defense nya Blade armor lagi Yaudah lah mau gak mau guys ya Karena mau gimana pun tetep item defense itu lebih berguna guys ya Karena namain darah 3000 Terus kitanya juga makin keras Pokoknya Enak lah guys Awal-awal tuh pokoknya item defense ya guys ya Biasakan mengambil item defense Ini mana blessingnya bang bang Ini mana blessingnya bang bang Blessingnya mana bang bang Lagi B Aman ya Kita tinggal cari 1 blessing lagi Ini udah yang north reveal belum ada kan Linknya udah banyak Linknya udah banyak Fanny juga udah mulai berkeliaran guys Nah kasih tau guys Darah kita udah 12 ribu nih Oh baru 9 ribu Oh iya 9 ribu guys Karena kita gak punya ini guys ya Belum punya 2 item defense ya guys ya Kalau kalian pake helm itu udah Sama 1 item defense lagi Udah mustinya darahnya sekitar 12 ribu Cepret Masih menang Jadiin dulu kali ya AC nya juga kurang Nah weapon master dapet Lumayan Karena kita dapet weapon master guys Lumayan ya guys ya Ini kalau sampai kita kalah kita jual lunox Oh apa ini Kombo apa nih guys Ya ampun dek Dek Main apa kamu Ya ampun dek Main apa itu Main apa guys Mereka itu kayak gimana guys ya Gue ngerti Main tar setiga ngerti Kuat gitu ya Tapi gak gitu juga caranya ya Gak gitu juga caranya Jadi banyak yang mereka pikir tuh Oh Main tar setiga itu OP gitu Jadi mereka asal main aja gitu ya Asal main dan Ternyata tidak bekerja guys ya 16 16 Masukinnya dulu deh Oke Ada yang tarik gak? Gak ada Dapet blessingnya Archer ya Kita lawan Kevin Akhirnya Sudah menang sih gue kayak gini Sudah menang sih gue kayak gini guys Paco 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 Hilang ya guys ya Damagenya berapa? 7000 Hilang 1 Hilang 2 Hilang 3 Hilang 4 Hilang 5 Sedap ya guys ya Enak guys Kita win streak itu Nabung gak 20 juga gak apa-apa Karena kita punya Win streak bonus Plus 3 Jadi setiap ronde Kita dapet Aliran dana segarnya tuh Asik ya guys ya Darah 100 Ini mestinya mereka bakal cari-cari Hero bintang 5 lagi gak sih? Hilang jelek-jelek guys Tamu sih paling ini kalau mau Tamu sih apakah aku? Aku butuh Archer ya kalau dikasih Kalau dikasih butuh Archer guys Kalau dikasih Aku minta Archer-nya guys Aku minta Archer-nya guys Karina Archer Is real guys ya Karina Archer Jadi Archer-nya kita bisa Mojokin Karina-nya di ujung Ini kan Jadi ini blessing Archer gue Istilahnya gak sia-sia guys ya Ada Lunox Ada 1-1 Masukin Archer disini Eh kenapa gue harusnya Item magic gak perlu nih Buat siapa ya item magic ya guys ya Gak tau lah Buat Lunox mestinya ya Udah Masukin Lunox guys Gue tau ya Ini kombonya gak jadi-jadi banget Tapi kalian liat aja guys ya Gara efek item-item ini Bener-bener Naji sih guys Ini kita gak usah Buru-buru ketok Karena efek dari Archer itu Itu adalah nambah 150 Physical attack sama kayak Si Inspire Jadi gak perlu buru-buru guys Karena efeknya sama Dor 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 Kurangin armor-nya Jangan kasih gatot-nya hidup Nah Apakah ini akan menjadi Perfect win Pertama untuk Eos guys Eh udah pernah belum sih Perfect win Kayaknya udah pernah Kayaknya udah pernah guys Gue terlalu OP ya Gak mungkin kita belum pernah Lawan istri selingkuh Oke istri selingkuh Kita liat bagaimana kekuatan istri selingkuh Pukul 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 Ini gue asasinnya belum 4 loh Kayak ini kombonya bener-bener Setengah-setengah banget ya guys Nanggung-nanggung guys Pukul 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 Karina pengurang armor Ketemu Freya menang gak Ketemu Freya menang gak guys Tolong 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 Mereka gak bisa ngedamag gue terlalu banyak Cuma gue juga Damagenya agak sedikit kurang nih guys Jujur-jujuran nih guys Karena pasasin kita belum 4 juga guys Pakpu 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 Masih menang Bersyukur masih menang Fanny-nya ambil Jangan lupa Terus kita mungkin udah bisa naik slot abisin Ada badang Ambil dulu Kalau kita masuk sini Satu lagi naik slot Bisa cari siapa lagi Ordet ya Lebih bagus asasin sih Karena archer-nya cukup 3 guys ya Gak perlu banyak-banyak archer-nya guys Gak perlu banyak-banyak archer-nya guys Crystal-nya gak dapet ya Hasklau Golden Staff Hasklau Golden Staff Golden Staff deh Kan semakin banyak Attack Speed Semakin bagus ya boss ya Oke kita cari Moskov dulu ini Ada badang Ini di road kayaknya gak perlu Masuk Moskov aja Aku sebenernya pengen cari Assassin satu lagi sih Assassin Assassin Knock saya 2 Badangnya disini Assassin Assassinnya gak keluar-keluar guys Astro-nya baru 5 Assassinnya juga belum mentok Lawannya adalah Fanny-Fanny Darat ya guys ya Udah pokoknya Karina gue jangan jalan-jalan guys Di ujung aja guys Nah makan tuh Bingung tuh Lalet-lalet kebingungan Cukurin Cukurin Pulang kan Paras 3 Main Fanny pula Si Rendip ini loh Permasalahan ini guys Kayaknya dia kalah deh sama sini Wow Ini ada yang jadi guys 6 Archer 5 Kadia Itu bayangin aja tuh ya Si Itu nanti kalau udah jadi banget nih Si siapa tadi Ada Odet Nah ini boleh nih Kayak gini dulu boleh nih guys Ini namanya Power Spike Lunox lagi Karina gue mana Jing 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 Karina gue mana Jing Oke pokoknya kayak gini aja Lawan Rendip Nah ini dia Ini dia guys Ini dia nih guys Jilongnya sih mati sih bentaran Jilongnya sih mustinya mati ya bentaran ya guys ya Linknya ini yang susah Lo bisa guys Karena kita juga Karina nya masih belum bisa Apa Maksimal ya damage nya guys ya Pung 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 Aku diputer Puter guys Diputer Puter guys Nambah lagi darahnya Nambah lagi 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 ời Nambah lagi guys Asik juga kan Ini baru bintang 2 loh Baru bintang 2 loh guys apa-apa ya ini mendingan keempat assassin dulu atau tetep ke Astro karena Astro ini kalau enam itu demikian nambah 150% HP itu 80% ya nambahnya guys ya jadi itu mungkin gua tadi menang gara-gara pakai Astro 6 dulu sih Karinanya enggak mau diajak kerjasama guys ya kali ini guys ya tidak mau ngomong aduh lawannya kayak gini-ginian lagi Oh bukan yang ini guys ini lawan-awan 3-1-1 3 secara teori enggak bisa nyentuh kita kan ini jauh banget karinanya nggak salah itu nggak salah itu jauh banget serangannya pung-pung-pung-pung-pung pokoknya selama gua nggak bisa disentuh sama Wan-Wan nggak bakal mati mustinya Aduh kena racunnya itu loh kena racunnya itu loh guys wah kekalahan pertama kita ya guys terkena pemutar 2 dengan Wan-Wan ya Oke kita masih bisa dapat tinggal bertiga tinggal bertiga guys ini akan menjadi game yang sangat-sangat-sangat-sangat-sangat-sangat-sangat-sangat duper-duper-duper cepet nih guys mau ngambil slot dululah cari aman Bang cari aman Bang nih ini mau ambil ini Buse ngambilnya tamus guys ini kita masukin moskop berikan aku Karina nah Karinanya mana sih guys ngajak berantem ini ya Karina parah lho parah lho ini parah lho ini permasalahannya kita harus bunuh groknya guys karena groknya ini ngeracunin kita dari tadi ya kalau groknya udah mati mustinya lebih gampang groknya mati dulu oke groknya mati guys kalau groknya mati menang kalau groknya mati menang wajir wan-wannya guys wan combo hilang kita loh aduh makanya oh wan-wannya juga pake Venom juga guys nanya nggak ada yang mau keluar guys Karina is going matte guys ya oh gila Karinanya guys Karinanya gelok sia ya guys ya lawan linglang-linglang-linglang-ling lagi Pukul 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 anjir 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 napa darah-napa darah nampu darah nggak�ow seit ngring-ring-ring-ring Ngeri dia ya Cuma ini lingasi pasti kala kalau lawan grandmother pasti kala guys nih wam ini cuma bisa gua bunuh nanti audio ujung Nung mesek cumaring- Viaferna Hai kurang berapa lagi kita dapet kopi satu kalau kita dapet kopi lagi satu atau krisal asasin bagus sih kristal Archer lebih penting karin aja bintang tiga dulu guys ya karena kalau lawan link itu kita di dor 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 gitu guys ya yang penting tebel dulu enggak dapet kopi tapi ya sedih sedih guys harinya jangan lupa diambil kalau sampai lupa diambil nangis semoga masih menang ya darah masih 4-4 kita butuh kumpulin karinanya dua lagi bisa lah guys bisa asasinnya udah empat ya asasinnya udah empat ya guys ya dan kita punya Dominance ice guys makan tuh Dominance ice item paling OP buat segala komplo pokoknya kalian mau main Freya mau main Karina mau main Esmeralda pakai lah Dominance ice karena itu adalah item yang bikin musuhnya tuh kebingungan dan bikin susah gitu mati mereka semua sama Karina gua bintang dua guys hahaha baru bintang dua guys ya Karina 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 satu eh wah udah 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 beres beres habis ini tinggal masukin Moskow cakep empat habis 4 asasin 6 itu kombo kita lengkap banget Bang ini kita nggak perlu ketok juga nggak apa-apa guys ya karena kita udah ketok si Blade Armor jadi nggak penting-penting banget buat ketok dia darahnya hampir 16.000 lumayan banget ya ngurangin Armor Iya pukulan dari jarak jauh Iya digebukin nggak mati-mati Iya ya kan bukannya cepet pakai 4 asasin iyee Wow 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 ini nih lawannya keras-keras nih kok nggak mati-mati sih Akai itu gila ya Akai itu salah satu hero yang kayak susah banget dibunuh lho Gatau kenapa uh mau main jarak jauh dia guys dia jarak jauh kita juga bisa jarak jauh guys kita langsung naikin slot aja abis ini nggak usah ragu-ragu main Moskow nya nah tambah cepet lagi text speed-nya guys tambah cepet lagi linknya ada 1234 ada empat guys ya linknya guys ya link bintang tiga ada empat boleh 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 kita lihat value-nya 123 207 value-nya guys fun one-nya ada dimana di kiri keluar kanan oke kayak gini aja kita pukul-pukul sakit tak berdarah ini guys tiba-tiba di belakang ya nggak ada di arena pertempuran tiba-tiba demiknya 22000 rame-rame nggak mati-mati darahnya nambah terus musuhnya gebuk kita jadi attack speednya melambat haram cok ini mamam haram cok kalian lihat ya buat begitu kita dapet si Dominance Ice langsung kayak merubah segalanya guys tinggal lawan si Candid oke si Candid ini combo-nya jadi guys ya nggak boleh kita sepelekan nih guys kita dapet slot udah ada khadia lagi kayak ini ya karena kita bisa ketok kasih itemnya ke Fanny Blade Armor aku nggak butuh-butuh banget kita kasih kesini Fanny-nya kasih Blade Armor kasih ini kasih ini kasih ini terus kita ketok semua guys ya jangan ada yang kita sisakan guys item kita sudah terketok semua lunox-nya disitu udah bener Fanny-nya disitu mereka combo-nya 66 uh hampir triple six loh ini mereka mereka tinggal buang Bruno itu buang Bruno ganti satu Venom lagi jadi combo-nya guys ya ngeri 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 ampun 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 kita kayak gini dulu semoga masih menang guys shot 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 apakah kita dengan Invincible Invincible kita masih bisa mengalahkan kombo mereka wah Fanny kita mabok cok Fanny kita mabok aduh sama-sama dominas nih males nih males nih males nih guys susah ya ini ya susah ya dibunuhnya guys ya mau pakai cara apa nih kita guys kalau gua pakai ini gimana archernya taruh disini coba ya gua nggak perlu pakai archer ya coba nggak perlu pakai archer coba kita deh ini kita bikin one-one-nya jalan ke kita guys ya gimana cara bikin one-one jalan ke kita kiri keluar kanan kiri keluar kanan kiri keluar kanan oke ya kita pepetin semua guys biar one-one-nya nggak di ujung one-one-nya jalan nggak ih dia jauh banget serangannya anjir ya karena dia tuh serangannya jauh banget ya guys ya oke tetep stay disitu bunuh dulu one-one-nya oke one-one-nya kena double ya double combo wombo darah tinggal 19 apakah kita bisa bunuh mereka kayaknya sih bakal satu rondel lagi sih kayaknya sih bakal satu rondel lagi guys ya dua-dua mampus lho mampus lho mampus lho kombo mereka udah jadi banget guys 6k dia 7 archer 5 venom masih berhasil kita kalahin guys ya dengan penempatan posisi tadi gua juga kayak kenapa gua buang bisa archernya supaya si karinanya tuh bener-bener bisa ngincer ke bagian belakang ya kalau misalkan dia bisa serangannya jarak jauh kadang-kadang tuh dia jadi nggak targetin yang paling belakang guys ya jadi itu emang masalah posisioning juga penting banget buat kalian bisa menangin ya nggak cuma kayak skill pilih-pilih hero ya colok-colok hero tapi kayaknya posisioning juga penting guys ya disini kita lihat value kita 125-124 kita menang value 1 ini 200 ya gampang banget guys ngelawan-ngelawan Tars 3 ini nggak ada seninya guys ya jadi gitu aja untuk konten kali ini semoga kalian suka jangan lupa tinggalin like subscribe channelnya share ke teman-teman kalian dan gue pas kalian sampai jumpa lagi di konten-konten yang pastinya menarik berikutnya bye